Intro Halo selamat datang di channel mengenal dunia Pada kali ini kita akan membahas tentang bencana alam Bencana alam adalah sesuatu yang ingin dihindari oleh semua orang Tidak ada yang tahu kapan akan terjadi dan bagaimana akan terjadi Tetapi perlu diketahui saja bencana alam tidak menyerang semua tempat Beberapa area malahan sangat aman dan hampir tidak pernah mendapatkan bencana sama sekali Di sisi lain ada area yang sangat sering mendapatkannya Berdasarkan data statistik pada tahun 2018 Berikut ini adalah negara-negara tercatat paling sering mengalami bencana alam Sebagai bagian dari Asia Tenggara Negara Myanmar mendapatkan beberapa kasus bencana alam Mulai dari badai, tanah longsor hingga banjir Seringkali ini menjadi satu rangkaian yang bermula dari hujan lebat Tercatat oleh ReliefWeb.in pada 17 Juni 2018 kemarin Bencana tersebut mengakibatkan 8.000 rumah rusak 12.000 hektare perkebunan rusak 23.000 diekvakuasi dan 11 kepala meninggal Humanitarian Response.info memberitahukan Jika dari 3 Januari tahun 2019 sampai 30 Oktober tahun 2019 Setidaknya ada 295.673 orang yang merasakan dampak bencana alam di negara ini Ada pun bencana alamnya berupa gempa bumi, banjir kekeringan, tanah longsor hingga longsoran salju Dalam sebuah artikel dari xinhua.net Tertulis setidaknya selama kurun waktu 10 bulan dalam periode tahun 2018 Ada 185 warga negara Vietnam yang menghilang atau meninggal akibat bencana alam Bahkan pada Oktober 2018 kemarin tercatat banjir, ombak tinggi serta angin puyuh membunuh 2 warga dan melukai 5 orang Pada tahun 2018 kemarin, ada laporan dari BBC yang menyebutkan Jepang terkena bencana alam dalam bentuk banjir Gelombang panas typhoon, serta gempa bumi yang berujung ke tanah longsor Efeknya cukup signifikan terhadap ekonomi di sana Badai, hujan batu es, tanah longsor, banjir, semua itu juga terjadi di Perancis Walaupun bukan di 2018, tapi pada tahun 2019 The Guardian memberitakan bahwa negara tersebut sempat menyatakan sedang dalam situasi bencana alam Setelah adanya badai yang merusak perkebunan warga Gak berbeda jauh dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya Filipina juga sering mengalami bencana alam Beberapa nama bencana yang terkenal adalah Typhoon Magnut dan Typhoon Haiyan Terlebih, Typhoon Magnut pada tahun 2018 kemarin diberitakan memberikan kerusakan besar di negara kepulauan itu Yang terjadi di banyak daerah di negara Filipina Salah satu kasus bencana alam yang paling ramai dibicarakan adalah tsunami Yang terjadi di area Selat Sunda Ditulis abc.net.au Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan Hanya pada kasus itu saja terdapat 430 orang yang meninggal Lebih lanjut lagi, selama 2018 setidaknya BNPB mencatat setidaknya ada 2.000 bencana alam Yang merenggut setidaknya 4.000 nyawa di negara Indonesia ABCnews.go.com membuat sebuah artikel tentang 5 bencana alam yang mengguncang Amerika selama tahun 2018 Bencana tersebut adalah Tanah Longsor, Montecito, Banjir Maryland, Angin Puyuh Florence, Angin Puyuh Michael, dan Kebakaran California Laporan National Center for Environmental Information menunjukkan Jika perubahan iklim menjadi sumber utama terjadinya bencana ini Pada tahun 2018 kemarin, salah satu area India bernama Kerala mendapatkan banjir Bencana alam ini masuk dalam kategori yang terparah Times of India.IndiaTimes.com melaporkan jika kondisi banjir tersebut memaksa 35 juta warga area tersebut meninggalkan rumahnya Laporan lebih lanjut mengatakan jika banjir ini merupakan kondisi terparah yang pernah dialami setelah kejadian yang pernah terjadi pada tahun 1924 Nah itu dia tadi beberapa negara yang paling sering terkena bencana alam termasuk di Indonesia Dan kurang lebih rata-rata semuanya terjadi pada tahun 2018 Oke sekian dulu video pada kali ini, saksikan terus channel kami Dan jangan lupa lihat video-video menarik lainnya yang gak kalah seru Sampai jumpa